Badan Narkotika Nasional menangkap sindikat narkoba dengan barang bukti 5 kg sabu. Informasi selengkapnya kita tanyakan pada Winnie Carita yang ada di sana. Winnie? Baik, Sofya dan juga Nana serta pemirsa kabar siang. Memang rancangnya pada pukul 13.00, Sofya Malaysia Barat nanti ini maksud kami akan disenggarakan rilis dari Badan Narkotika Nasional yang berisikan pada siang hari ini adalah mengenai ditangkapnya 4 orang sindikat internasional narkoba dengan barang bukti yang bisa Anda saksikan sendiri di layar kaca sudah terpampang di meja BNN. Pada siang hari ini ada sekitar 5 kg sabu, kemudian juga ada kurang lebih 6 unit handphone, kemudian juga 2 senjata jenis revolver dan juga softgun, serta ada 4 orang tersangka di pojok sebelah kanan di ruang di VIP BNN ini. Dan rencananya ini kita masih ingin mendengarkan rilis resmi dari BNN yang akan disampaikan oleh Irjen Polo Fauzi, Deputi Pemberantasan Narkoba BNN. Tapi kita masih menunggu dan menurut informasi yang kami dapat kabarkan, pemirsa bahwa 4 jaringan narkoba internasional ini membawa sabu-sabu tersebut dari Malaysia melalui jalur laut dan pada tanggal 9 Februari lalu BNN Sumatera Utara berhasil menangkap keempatnya dan juga dibawa ke Jakarta pada tanggal 11 Februari lalu. 5 kg sabu-sabu menjadi barang bukti dan kalau memang dijual, mereka mendapatkan harga 400 juta rupiah dan tidak tahu ketika berada di Indonesia, menurut informasi yang dapat kami berikan adalah bisa dijual sekitar 3 kali lipatnya dalam 1 kg atau sekitar 1 miliar lebih. Kami masih menunggu informasi resmi terkait hal ini, nanti akan disampaikan oleh Deputi Pemberantasan Narkoba dan mengenai oknum-oknum yang menjadi tersangka pada sindikat internasional ini termasuk dari mana, kemudian usia berapa, keempat tersangka sudah ada di sini, tapi kami tidak bisa memberikan informasi tepat mengenai keempat orang tersangka ini dan satu hal yang menarik pada rilis untuk sabu-sabu, menangkapan sabu-sabu dan sindikat internasional ini adalah Pertanyaan mengenai kalau kita tahu kabar yang berada semalam adalah tertangkapnya ataupun ada kabar artis Indonesia yaitu Roger dan Warta yang dinyatakan overdosis ketika berada di kawasan Kayu Kuti dan saatnya dibawa di posek Pulau Gadung, ini nanti masih menjadi pertanyaan wartawan bagaimana selanjutnya kasus yang menimpa artis tersebut, apakah memang akan ditangani oleh pihak berwajib ataupun pihak dari badan narkotika nasional.